Sophia Muller akan naik kelaminan di tahun ini. Tapi nyatanya, rumor yang berkembang saat ini justru mengejutkan dan mematahkan harapan indah tersebut. Lantaran jarang terlihat tampil berdua lagi, pasangan beda usia itu di Tuding sudah putus. Keduanya pun menolak untuk berkomentar seputar kabar burung tersebut. Senter beredar bahwa Luna Maya disebut sebagai alasan keretakan dua sejol itu. Pasalnya Luna terlihat berjalan lagi dengan mantan kekasihnya itu. Setelah dinyatakan sembuh dari kanker cervix stadium 2B yang dideritanya, Julia Perez rupanya belum bisa bernapas lega. Ia justru dilanda rasa kesal. Lantaran uang asuransi kesehatan di perusahaan asuransi ternama hingga kini tak kunjung cair. Alasannya, pelantun Akura Popo itu dituding melakukan settingan atas penyakit ganas yang dideritanya. Bila dalam kurun waktu 3 bulan, dana yang seharusnya dibayarkan itu tak kunjung cair, Juppe menyatakan sikap untuk memperjuangkan haknya. Artis Edis Adelia hari Senin kemarin kembali menjalani sidang atas kasus dugaan penerimaan aliran dana dari sang suami Faris Setiawan. Dalam sidang kali itu, Edis menghadirkan dua orang sahabatnya untuk memberikan kesaksian kepada majelis hakim. Edis sangat percaya kesaksian dua sahabatnya tidak akan direkayasa karena mereka sudah mengenal Edis sejak lama. Termasuk keberadaan tas mewah miliknya yang disinyalir dibeli dengan uang pemberian sang suami. Kedua, sahabat Edis itu pun juga mengetahui persis kapan tepatnya tas itu dimiliki dan dibeli Edis. Genda tadi mendengarkan saksi-saksi dari saya, yaitu saksi yang meringankan. Keluar negeri saya umroh, itu dari tahun 2003-2004 saya sudah umroh. Saya keluar negeri sudah dari tahun 2000-an. Saya tahu tas branded itu sudah dari kapan tahu, dari 14 tahun sebelum saya menikah. Artinya berapa tahun, puluhan tahun sebelum saya menikah pun saya sudah tahu tas branded. Mungkin teman-teman lama saya, makanya kenapa yang saya hadirkan sebagai saksi mendekan adalah sahabat-sahabat lama saya, biar tidak ada rekayasa, memang mereka tahu kehidupan saya dari dulu. Edis pakai tas mewah, memang dari dulu sudah pakai tas. Tidak usah aku sebut ya, tas-tidak, tas brandednya. Bahwa pakai tas-tidak, tas branded, memang sudah tahu. Jadi seperti itu. Hari Senin kemarin, artis serta presenter Ayu Dewi terlihat sibuk. Ayu terlihat sedang menjalani sesi syuting videoclip untuk single barunya bertajuk hati yang tepat. Dalam penggarapan videoclip yang bernuansa sirkus tersebut, Ayu sengaja mengajak regida tausang suami sebagai model videoclipnya. Selain mengisahkan kisah cintanya, videoclip tersebut juga mengusung konsep colorful dengan memasukkan unsur sirkus seperti balon serta benda-benda lainnya. Kenapa? Karena aku kan gadis komedi. Jadi pokoknya gadis komedi putih. Dan kalau sirkus kan bawa-bawa sirkus kan ada balon, ada panggung, gorden, semua. Jadi ceritanya ini memang show yang fun. Pokoknya ini ratus show-nya ya. Tapi nggak ada yang nonton, kasihan ya. Boang. Memang loba doang yang ada ratunya. Boleh kali sirkus ada ratunya. Gitu. Terus ini sebenarnya persiapan dadak-dadakan ya. Maksudnya? Dua hari lalu loh ya. Dua hari lalu. Dua hari lalu ini. Dua hari lalu ini. Sofia Muller akan naik keleminan di tahun ini. Tapi nyatanya, rumor yang berkembang saat ini justru mengejutkan dan mematahkan harapan indah tersebut. Lantaran jarang terlihat tampil berdua lagi, pasangan beda usia itu dituding sudah putus. Keduanya pun menolak untuk berkomentar seputar kabar burung tersebut. Santer beredar bahwa Luna Maya disebut sebagai alasan keretakan dua sejol itu. Pasalnya Luna terlihat berjalan lagi dengan mantan kekasihnya itu. Setelah dinyatakan sembuh dari kanker cervix stadium 2B yang dideritanya, Julia Perez rupanya belum bisa bernapas lega. Ia justru dilanda rasa kesal. Lantaran uang asuransi kesehatan di perusahaan asuransi ternama hingga kini tak kunjung cair. Alasannya, pelantun Akura Popo itu dituding melakukan settingan apas penyakit ganas yang dideritanya. Bila dalam kurun waktu tiga bulan, dana yang seharusnya dibayarkan itu tak kunjung cair, Juppe menyatakan sikap untuk memperjuangkan haknya. Artis Edis Adelia hari Senin kemarin kembali menjalani sidang atas kasus dugaan penerimaan aliran dana dari sang suami Faris Setiawan. Dalam sidang kali itu, Edis menghadirkan dua orang sahabatnya untuk memberikan kesaksian kepada majelis hakim. Edis sangat percaya kesaksian dua sahabatnya tidak akan direkayasa karena mereka sudah mengenal Edis sejak lama. Termasuk keberadaan tas mewah miliknya yang disinyalir dibeli dengan uang pemberian sang suami. Kedua, sahabat Edis itu pun juga mengetahui persis kapan tepatnya tas itu dimiliki dan dibeli Edis. Ginda tadi mendengarkan saksi-saksi dari saya, yaitu saksi yang merengankan. Keluar negeri saya umroh, itu dari tahun 2003-2004 saya sudah umroh. Saya keluar negeri dari tahun 2000-an. Saya tahu tas branded itu sudah dari kapan tahu, dari 14 tahun sebelum saya menikah. Artinya berapa tahun, puluhan tahun sebelum saya menikah pun saya sudah tahu tas branded. Mungkin teman-teman lama saya, makanya kenapa yang saya hadirkan sebagai saksi berdekanan adalah sahabat-sahabat lama saya. Biar tidak ada rekayasa, memang mereka tahu kehidupan saya dari dulu. Edis pakai tas mewah, memang dari dulu sudah pakai tas. Tidak usah aku sebut ya, tas nama tas branded-nya. Bahwa pakai tas-tas branded ya memang sudah tahu. Jadi seperti itu. Hari Senin kemarin artis serta presenter Ayu Dewi terlihat sibuk. Ayu terlihat sedang menjalani sesi syuting videoclip untuk single barunya bertajuk hati yang tepat. Dalam penggarapan videoclip yang penuansa sirkus tersebut, Ayu sengaja mengajak Regi Dattausang suami sebagai model videoclipnya. Selain mengisahkan kisah cintanya, videoclip tersebut juga mengusung konsep colorful dengan memasukkan unsur sirkus seperti balon serta benda-benda lainnya. Kenapa? Karena aku kan gadis komedi. Jadi pakai, ya di komedi putih. Dan kalau sirkus kan, bawah-bawah sirkus kan ada balon, ada panggung, ini panggung, gorden, semua. Jadi ceritanya, ini memang show yang fun. Fun. Pokoknya ini ratu show-nya ya. Tapi gak ada yang nonton, kesian ya. Bo. Tentu sendiri deh. Memang lobah doang yang ada ratunya. Boleh kali sirkus ada ratunya. Gitu. Terus, ini sebenarnya persiapan dadak-dadakan ya. Maksudnya? Dua hari lalu loh ya. Dua hari lalu? Dua hari lalu ini. 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 Untuk memberikan kesaksian kepada majelis hakim. Edis sangat percaya kesaksian dua sahabatnya tidak akan direkayasa karena mereka sudah mengenal Edis sejak lama. Termasuk keberadaan tas mewah miliknya yang disinyalir dibeli dengan uang pemberian sang suami. Kedua sahabat Edis itu pun juga mengetahui persis kapan tepatnya tas itu dimiliki dan dibeli Edis. Baginda tadi mendengarkan saksi-saksi dari saya yaitu saksi yang meringankan. Keluar negeri saya umroh itu dari tahun 2003-2004 saya sudah umroh. Saya keluar negeri dari tahun 2000-an. Saya tahu tas branded itu sudah dari kapan tahu dari 14 tahun sebelum saya menikah. Artinya berapa tahun, puluhan tahun sebelum saya menikah pun saya sudah tahu tas branded. Mungkin teman-teman lama saya makanya kenapa yang saya dilakukan sebagai saksi pendekan adalah sahabat-sahabat lama saya. Biar tidak ada rekayasa memang mereka tahu kehidupan saya dari dulu. Edis pakai tas mewah ya memang dari dulu sudah pakai tas. Nggak usah aku sebut ya tas nama tas brandednya. Bahwa pakai tas brandnya ya memang sudah tahu. Jadi seperti itu. Hari Senin kemarin artis serta presenter Ayu Dewi terlihat sibuk. Ayu terlihat sedang menjalani sesi syuting videoclip untuk single barunya bertajuk hati yang tepat. Dalam penggarapan videoclip yang bernuansa sirkus tersebut, Ayu sengaja mengajak regi data usang suami sebagai model videoclipnya. Selain mengisahkan kisah cintanya, videoclip tersebut juga mengusung konsep colorful dengan memasukkan unsur sirkus seperti balon serta benda-benda lainnya. Kenapa? Karena aku kan gadis komedi. Jadi pakai adik komedi putih. Dan kalau sirkus kan bawa-bawa sirkus kan ada balon, ada panggung, ini panggung, gorden, semua. Jadi ceritanya ini memang show yang fun. Pokoknya ini ratu show-nya ya. Tapi nggak ada yang nonton, kesian ya. Boang. Sedih deh. Emang lo baduang yang ada ratunya. Boleh kali sirkus ada ratunya. Gitu, terus ini sebenarnya persiapan dadak-dadakan ya. Maksudnya? Dua hari lalu loh ya, kan? Dua hari lalu. Dua hari lalu ini. Dua hari lalu ini. Dua hari lalu ini. Dua hari lalu ini. Sopya Muller akan naik kelaminan di tahun ini. Tapi nyatanya, rumor yang berkembang saat ini justru mengejutkan dan mematahkan harapan indah tersebut. Lantaran jarang terlihat tampil berdua lagi, pasangan beda usia itu di Tuding sudah putus. Keduanya pun menolak untuk berkomentar seputar kabar burung tersebut. Santer beredar bahwa Luna Maya disebut sebagai alasan keretakan dua sejol itu. Pasalnya Luna terlihat berjalan lagi dengan mantan kekasihnya itu. Setelah dinyatakan sembuh dari kanker cervix stadium 2B yang diteritanya, Julia Perez rupanya belum bisa bernapas lega. Ia justru dilanda rasa kesal. Lantaran uang asuransi kesehatan di perusahaan asuransi ternama, hingga kini tak kunjung cair. Alasannya, pelantun Akura Popo itu dituding melakukan settingan atas penyakit ganas yang diteritanya. Bila dalam kurun waktu tiga bulan, dana yang seharusnya dibayarkan itu tak kunjung cair, Juppe menyatakan sikap untuk memperjuangkan haknya. Artis Edis Adelia hari Senin kemarin kembali menjalani sidang atas kasus dugaan penerimaan aliran dana dari sang suami Faris Setiawan. Dalam sidang kali itu, Edis menghadirkan dua orang sahabat. Keluar negeri, saya umroh. Itu dari tahun 2003-2004 saya sudah umroh. Saya keluar negeri dari tahun 2000-an. Saya tahu tas branded itu sudah dari, kapan tahu dari 14 tahun sebelum saya menikah. Artinya berapa tahun, puluhan tahun sebelum saya menikah pun, saya sudah tahu tas branded. Mungkin teman-teman lama saya, makanya kenapa yang saya diladirkan sebagai sisi pendekan adalah sahabat-sahabat lama saya, biar tidak ada rekayasa. Memang mereka tahu kehidupan saya dari dulu. Jadi pakai tas mewah, ya memang dari dulu sudah pakai tas. Nggak usah aku sebut ya, tas lama-tas branded-nya. Bahwa pakai tas-tas branded, ya memang sudah tahu. Jadi seperti itu. Hari Senin kemarin, artis serta presenter Ayu Dewi terlihat sibuk. Ayu terlihat sedang menjalani sesi syuting videoclip untuk single barunya bertajuk hati yang tepat. Dalam penggarapan videoclip yang bernuansa sirkus tersebut, Ayu sengaja mengajak Regi Dattausang suami sebagai model videoclipnya. Selain mengisahkan kisah cintanya, videoclip tersebut juga mengusung konsep colorful dengan memasukkan unsur sirkus seperti balon serta benda-benda lainnya. Kenapa? Karena aku kan gadis komedi. Jadi, pakai, ada komedi putih. Dan, kalau sirkus kan, bawa-bawa sirkus kan ada balon, ada, ada panggung, ini panggung, gorden semua. Jadi, ceritanya, ini memang show, yang fun. Fun. Pokoknya ini ratu show-nya ya. Tapi gak ada yang nonton, kesian ya. Bu, sedih deh. Emang lo badu doang yang ratunya. Boleh kali sirkus ada ratunya. Gitu, terus, ini sebenarnya persiapan dadak-dadakan ya. Maksudnya? Dua hari lalu loh ya. Dua hari lalu? Dua hari lalu ini. Sofia Muller akan naik kelaminan di tahun ini. Tapi nyatanya, rumor yang berkembang saat ini justru mengejutkan dan mematahkan harapan indah tersebut. Lantaran jarang terlihat tampil berdua lagi, pasangan beda usia itu di Tuding sudah putus. Keduanya pun menolak untuk berkomentar seputar kabar burung tersebut. Senter beredar bahwa Luna Maya disebut sebagai alasan keretakan dua sejol itu. Pasalnya Luna terlihat berjalan lagi dengan mantan kekasihnya itu. Setelah dinyatakan sembuh dari kanker cervix stadium 2B yang dideritanya, Julia Perez rupanya belum bisa bernapas lega. Ia justru dilanda rasa kesal. Lantaran uang asuransi kesehatan di perusahaan asuransi ternama, hingga kini tak kunjung cair. Alasannya, pelantun Akura Popo itu dituding melakukan settingan atas penyakit ganas yang dideritanya. Bila dalam kurun waktu tiga bulan, dana yang seharusnya dibayarkan itu tak kunjung cair. Juppe menyatakan sikap untuk memperjuangkan haknya. Artis Edis Adelia hari Senin kemarin kembali menjalani sidang atas kasus dugaan penerimaan aliran dana dari sang suami Faris Setiawan. Dalam sidang kali itu, Edis menghadirkan dua orang sahabatnya untuk memberikan kesaksian kepada majelis hakim. Edis sangat percaya kesaksian dua sahabatnya tidak akan direkayasa, karena mereka sudah mengenal Edis sejak lama. Termasuk keberadaan tas mewah miliknya, yang disinyalir dibeli dengan uang pemberian sang suami. Kedua, sahabat Edis itu pun juga mengetahui persis, kapan tepatnya tas itu dimiliki dan dibeli Edis. Agenda tadi mendengarkan saksi-saksi dari saya, yaitu saksi yang meringankan.